Keputusan rapat peleno DPW PAN NTB resmi merekomendasikan mantan Dubes RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal maju di pemilihan gubernur atau pilgub NTB 2024. Pengambilan keputusan rapat peleno dilakukan di kantor DPW PAN NTB di Mataram pada Selasa 23 April 2024. Lalu Muhammad Iqbal atau Akrab Disapa Mami Iqbal angkat bicara atas rekomendasi namanya menjadi calon gubernur NTB 2024. Bagi mantan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri tersebut, rekomendasi namanya itu merupakan kehormatan bagi dirinya karena dipercaya pimpinan DPW dan kader PAN NTB untuk direkomendasikan ke DPP. Menurutnya itu merupakan harapan dan amanah dari teman-teman seluruh kader PAN NTB. Tentu kehormatan buat saya dipercaya pimpinan DPD dan kader PAN NTB untuk direkomendasikan kepada DPP, itu harapan dan amanah dari teman-teman PAN jelas lalu Iqbal. Lalu Iqbal juga menanggapi harapan ketua DPW PAN agar dirinya bisa head-to-head dengan petahana Zulkif Limansyah. Jurubicara Kementerian Luar Negeri RI ini menjelaskan saat memutuskan maju, pihaknya sudah mengkalkulasi segala sesuatunya. Artinya kita sudah siap maju dengan berbagai kemungkinan skenario termasuk skenario head-to-head jelas lalu Iqbal. Meski demikian lalu Iqbal mengaku tidak mau berpuas sendiri dan akan terus mengawal rekomendasi DPW ke DPP PAN NTB. Hal ini karena untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PAN tidak mudah dan melalui berbagai tahapan. Pihaknya juga harus mengusahakan mendapat rekomendasi partai lain agar memenuhi persyaratan jumlah kursi. Sebagai informasi berikut daftar calon kepala daerah yang direkomendasikan PAN di 10 kabupaten kota di NTB untuk diusulkan ke DPP. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia berikutnya